Pertanyaannya ini soal keterwakilan anak muda, meskipun sudah dibikin satu divisi khusus, tapi apakah pertimbangannya, saya melihat di pembina dan juga pengarah ini sedikit sekali yang mungkin usianya di bawah 35 tahun. Apakah itu nanti akan, terutama soal muda dan perempuan sih, Pak Rosan dan juga Bang Nusron, ini apakah kedepannya juga akan menambah keterwakilan muda dan juga perempuan di bagian-bagian inti, seperti di struktur inti atau di Dewan Pakar atau Dewan Pengarah. Terima kasih. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang ditarakan oleh kami semua, masa depan Indonesia itu ada di tangan anak muda dan 2045 justru itu ada di tangan anak muda. Oleh sebab itu kita melihat bahwa saat ini yang diwakili oleh Mas Gibran, untuk mengakselerasi, baik itu menggandeng, istilah kita mententeng, dan juga membina, dan juga mendorong untuk mereka berperan secara aktif. Kalau cawawafresnya saja adalah anak muda, ya tentunya anak muda menjadi selalu sekalian prioritas di kami. Karena itulah letak masa depan Indonesia. Dan milenial tentunya yang merupakan pemilih mayoritas akan menjadi salah satu skala prioritas kami. Oleh sebab itu, keterwakilan melenial dan juga kaum wanita menjadi sangat-sangat penting. Karena kita ingin mendapatkan, mengikut sertakan mereka dari awal. Karena di tangan mereka lah impinan bangsa ini akan berlangsung. Jadi itu yang kita coba gandeng dari semua lapisan milenial dan pemilih muda yang ada di Indonesia. Pertama itu tadi kan disebut banyak tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, Kahwi, dan beberapa organisasi Cipayung terutama PIKNU di daerah. Nah ini kira-kira tujuannya apakah untuk menggait masa NU di daerah dan menarik suara dari NU yang ada di setiap daerah. Terus kedua, ini masih nyambung sebenarnya. Terus ada Purnawirawan-Purnawirawan TNI dan Polri. Nah ini apakah tim ini bakal melibatkan Polri aktif atau TNI aktif untuk membantu kemenangan nanti. Itu aja, terima kasih. Yang memang, kalau tadi memang kalau dilihat kan tidak hanya dari partai politik saja, tapi kita juga merangkos memasukkan dari berbagai pihak. Termasuk juga dari mantan-mantan Purnawirawan kepolisian, kemudian TNI. Karena kenapa kita kembali lagi ingin mendapatkan masukan secara komprehensif. Karena kenapa pertahanan dan keamanan itu menjadi kunci buat kita menuju hal yang lebih positif. Peace and stability adalah kuncinya. Karena kalau tidak ada kedamaian dan kestabilan, masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah lainnya tidak mungkin akan terjadi. Jadi peace and stability menjadi kunci dari tim yang disuruh ini untuk menuju Indonesia emas. Karena kalau semuanya tidak ada itu, kita tidak akan bisa bicara hal-hal lainnya tentunya. Dan banyak sekali karena memang ini adalah, kita saat mengapresiasi banyak sekali yang ingin berpartisasi dalam tim ini. Tentunya kita mencoba mengaklubrasi sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah memang banyak sekali dukungan dari banyaknya kaum muslim yang ingin membantu. Yang ingin berjuang bersama-sama dengan kami karena mereka mengetahui calon presiden Bapak Prabowo dan calon wakil presiden Mas Gibran ada pilihan yang terbaik untuk Indonesia. Dari nama-nama ini, sempat kan sebenarnya ada nama Pak Bahril, kemudian ada Kofifa masuk, lalu kemudian juga ada baru Mas Bobi Nasution yang menyatakan dukungannya. Apakah nama-nama itu juga akan masuk dalam tim pemenangan yang nanti akan direvisi juga bisa kan kata tadi Pak Rosan? Terima kasih. Ya tentunya ini akan terus kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan ya. Kembali lagi karena kita masih terbuka untuk menyerah semua aspirasi, semua inputan, masukkan, sehingga pada saat kita mendaftarkan susunan lengkap dari tim kampanye nasional ini sudah selesai. Sudah ramput. Terima kasih. Kita akan lihat. Terus kita lakukan penyempurnaan-penyempurnaan ya. Jadi tidak terbatas hanya pada nama-nama tersebut, tapi juga pada nama-nama lain. Kita masih sangat terbuka untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Terima kasih.